Prodia Podcast Well, well, well Wellness Lifestyle Oi Bang Tull Oi Mas Gan Kayaknya kurang kompak nih Ngulang ya, ulang yang lang Bakar nih, bakar Kurang kompak kan Semangat nih, kapan? Sekarang Oke 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 Mulai nih Mulai dong Oi Bang Tull Oi Mas Gan Welcome back to Prodia Podcast Well, well, well Wellness Lifestyle Mantul Mantul Kita sudah Masuk ke episode Kedua Ya, kedua Dari total 6 episode Dalam rangkaian Menuju ulang tahun Prodia yang ke-48 Bukan menuju puncak Kalau menuju puncak Gemilang cahaya Bersatu janji Kawan sejati Pasti berjaya Di Prodia Betul sekali Mantul, 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 mantul Oke Nah, nih Ngomong-ngomong tentang Hari ulang tahun Prodia Ini tanggal 7 Mei ya Nanti ini beberapa hari lagi Sahabat Prodia ya Gak cuma Prodia juga Gak cuma Prodia saja nih Yang ulang tahun Yang ulang tahun Siap ya Pak Mahmud Pak Mahmud Tetangga ya Tetangga ya Tetangga saya Bukan Bukan Siapa coba Tebak Siap ya Siap ya Coronavirus 19 Wow Covid 19 Ya Is Itu ngajah nih ya Dari kapan nih Dari tahun 2020 2020 kan Sudah satu tahun lebih nih Covid ini Harus kita rayain apa Anniversary nih ya kan Rasa-rasanya tuh merayakan Covid 19 Pilu gitu Pilu banget Kenapa pilu nih Kenapa-kenapa nih Bang Di rumah mulu Iya Penang Gak bisa ngapa-ngapain Kerja di rumah Ya kan Kerja di rumah Nih ya Bayangin Covid ini bikin kayak kita tuh Yang tadinya Stress Stress nih Bisa jalan-jalan Hanya mimpi guys Iya Jadi bingung mau coping stressnya gimana gitu Selain jalan-jalan Kerja nih yang buat Orang-orang Kalau kerja itu Biasanya di kantor gitu ya Gak bikin stress Ada tuh orang yang kayak gitu kan Tapi Kerjanya di rumah Stress gak Stress Ada Ada yang Ada dong Dan juga Mobilitas kurang Iya Banyak Jadi gak banyak bergerak Gitu Gimana tuh Ya Resah gak sih itu Adalah normal yang baru Yang kita rasakan Selama Kurang Kurang lebih Lebih dari Satu tahun Iya Pasti Seperti itu Tapi Apa tuh Tidak hanya hal-hal yang kurang Baik saja yang terjadi Selama pandemi Covid-19 ini Ada baiknya juga berarti Ada baiknya juga Apa tuh Kita Masyarakat nih Orang-orang tuh jadi Makin aware tentang Kesehatannya Oh bener Salah satu contohnya kan kayak gini nih kita nih Pake masker Iya kan Cuci tangan Cuci tangan Bahkan pake hand sanitizer Hand sanitizer tuh Jadi inget gitu Sudah otomatis gitu Di mindsetnya Betul Kudu pake hand sanitizer Seperti itu Terus banyak juga Makin banyak orang yang rajin olahraga Sepedaan Ya Running-running beauty Lari-lari cantik gitu Bahkan Ya gak cuma Orang Bener-bener olahraga nih ya kan Ada juga yang cuma Style doang nih Pengen-pengen olahraga juga Ada gitu kan Tapi kalo ngomong-ngomong Olahraga Terus kita ngomong Peduli tentang kesehatan Terus Bahkan makan aja Sekarang kita udah milih-milih kan Makan nih yang kira-kira sehat Udah Apalagi nih Covid-19 Akhirnya orang Terkait dengan imun nih Imun kita harus kuat Jadi makanannya juga harus Pilih Makan-makanan sehat yang meningkatkan imunitas Bener Suplemen-suplemen Biasanya kan Betul Tapi ternyata Orang itu Ketika makan yang sehat Terus olahraga yang sehat juga Itu gak tentu Setiap orang itu sama loh Cocok caranya gitu Iya Contoh nih Aku sama Bang Tull Dengan makanan yang sama Kayaknya berbeda gitu Itu pasti ada Efeknya Ada dong Pasti setiap orang Berbeda-beda gitu Betul-betul Ada juga orang rajin sepedaan nih Sama-sama rajin Salah satu teman Temannya Udah Lebih kurus duluan gitu Tapi yang salah satunya Kayaknya masih gemuk-gemuk aja Nah itu Ada tuh yang begitu Tau gak itu ilmunya Apa Ada ilmunya Ada Ilmu apa itu Bukan ilmu biasa Bukan ilmu biasa Bukan hanya sekedar ilmu B.I.B. B.I.B. Bukan B.I.B. Iya B.I.B. Bukan ilmu biasa Nah Pengen gak nih Sahabat Prodia Aku punya temannya Banyak bat temannya Aku punya temannya ya Banyak bat nih Aku punya teman Teman Bukan permainan Mau nih Kutelepon nih ya Kutelepon nih ya Sahabat Prodia Bentar Kalau bisa hadirkan lah nih Mas Gun ini banyak banget temannya Yang bakal Ngulik-ngulik banyak hal yang kita bahas Telepon dulu ya guys Silahkan Halo Kak Udah dimana Oke Udah nyampe Udah nyampe Oke ditunggu Kak Ditunggu Kak Oke Kak Siap ya Kak ya Nih bentar lagi nyampe Ini Kutunggu Mas Gun Kutunggu ya Kutunggu Bim Salah Bim Abrakadabra Nyampe lah Sudah hadir disini Kasih Kak Terima kasih Terima kasih Sekali lagi Berkenan untuk hadir disini Memaparkan Tidak Tidak Karena Pengen dapet Sesuatu yang baru lagi tadi Tentang apa tadi Kecocokan tadi ya Iya gak semua orang kan Bener ya Kak ya Jadi ceritanya lagi debat apa sih Kayak sanggup banget Tau kan pandemi nih ya Pandemi tuh orang tuh Berbondong-bondong Buat sehat gitu kan Terus makan juga sehat gak sih Tapi Setiap orang kan punya Beda ini Aku sama Bang Tul Makan yang sama Belum tentu ya Iya Sehat Taraf sehatnya Sama gitu Bener gak sih Iya bener Nah ini pakar nih pakar nih Ceritakan Ya sering ini aja sih Sering baca-baca aja Gitu ya Jadi kita disini sharing juga Sama sahabat juga Bang Tul Jadi bener Mas Gan tadi bilang Gitu Pernah gak punya pengalaman nih Temen yang satu Makannya udah ketat banget Tapi gak kurus-kurus Yang satu makannya Biasa aja makan pizza Burger Tapi ya segitu aja Ada temenku begitu Terus Atta yang lagi sama-sama Sepedaan nih Satu sepedaan Apa Sama nih Intensitasnya sama Tapi yang satu gak kurus-kurus Yang satunya Cepet banget kurus Ada juga kan Pernah kan Ada Nah itu emang bener Kita mungkin kemarin udah Ini ya Udah ngobrol-ngobrol Bahwa kita tuh masing-masing unik Nah itu salah satunya mas Gan sama Bang Tul Kita tuh masing-masing unik Jadi beda-beda Ibaratnya gini nih Gampangnya kayak kita pake baju Oke Satu ukuran Bisa gak buat semua orang Enggak One size doesn't fit For all Iya Istilah bahasa populernya Iya bener Memang tuh Bisa tuh kaosnya tulisannya Sama ya All size Tapi tetep aja tuh Yang satu ada yang Kendol Gak enak lah Mohon maaf Jangan singgung-singgung ya Masalah ukuran Baik-baik Kita kayaknya Kasih contoh lain aja Iya bener-bener Itu ya Contohnya kayak gitu Jadi gak semuanya bisa sama nih Gak semuanya bisa sama Nah kalau ngomong-ngomong Masalah gaya hidup Gitu ya Dan gaya hidup sehat Dan genetik itu seperti apa sih Kaitannya gitu Bener banget tuh ya Jadi itu tadi yang Tidak bisa semua orang itu sama Gak semua cocok Karena kita punya namanya Variasi genetik ya sahabat ya Jadi variasi genetik itu Misalnya nih Bang Tul Makan Minum deh minum Yang paling populer sekarang Apa sih Kopi ya Iya kopi Mana-mana tuh kopi Misalnya nih Bang Tul minum kopi Satu kap Mas Gan juga satu kap Aku juga satu kap nih Tapi ternyata Responnya beda Bang Tul abis minum satu kap Tiba-tiba tuh dadanya berdebar Wah Berdebar Minumnya sama siapa tapi Nah itu dia Kalau sama cewek cantik Kayaknya berdebar aja ya Berdebar Waduh Dijadanya berdebar tuh Kenceng banget Tapi kalau terus Tapi si Mas Gan Gak apa-apa Gak kenapa-kenapa nih Gitu Terus aku Aku juga Misalnya itu Maksudnya minum Kopinya biar Begadang nih Bisa begadang bikin tugas Ntar malem misalnya Ternyata enggak Tidur ya tidur aja Nah itu kemudian Responnya beda-beda Betul Nah respon yang beda-beda itu Salah satunya Dipengaruhi oleh Genetik itu Kita punya Variasi gen Nah kalau gen kopi Itu ada namanya Gen kopi Sip 1 A2 Tuh nama gen Gen yang identitas khusus Tadi meneteksi Kopi cocok apa kagak Iya jadi dia itu Gimana sih Metabolismenya kopi itu Di kafein ya Lebih tepatnya kafein Di dalam tubuh kita Sampai kopi aja Spesifik kopi aja Tau gitu ya Bisa kafeinnya itu Di dalam tubuh kita Metabolismenya gimana Cepat atau lambat Nah terus buat apa sih Kita tahu Dia tuh cepat Atau lambat Gitu ya Nah itu ternyata Ada kaitannya Dengan resiko Ke arah Penyakit jantung Jadi kalau kita punya Variasi genetik nih Terhadap kafein Lambat Metabolismenya Berarti resiko kita Ke penyakit jantung Lebih tinggi Dibanding yang punya Variasi genetik Memetabolisme kafeinnya Cepat Gitu Mantap ya Jadi tahu kita ya Jadi gak semua orang Tuh cocok Minum kopi Atau kafein Betul-betul Karena gak hanya Cuman cocok Respon tadi ya Ternyata ke arah Resiko penyakit juga Bisa Kalau kita gak Ngenalin nih Oke Jadi Tentang tadi Memeriksa kesehatan Dari genetik tadi Terutama khususnya Minum-minum yang tadi ya Iya Itu hasil pemeriksaannya Kayak gimana sih Kasih suka Oke Kita sebelum Ngobrolin hasil pemeriksaan Iya Jadi Kalau yang terkait nutrisi Itu gak cuman Tadi contohnya kafein ya Salah satunya Nah ini juga contohnya Untuk kita tahu nih Nutrisi yang pas Buat kita Tadi Kalau Pandemi juga kan Tuh banyak yang Suka minum Vitamin tuh Iya Sebelumnya Sampai di akotek Pada abis dulu Iya kan Berjemur Iya Berjemur kan Suka berjemur Ada yang bilang pagi Ada yang siang Nah Itu gak ngerti Sebenarnya itu tuh Bukan masalah disitu Balik lagi tadi Variasi genetik kita Ini kita berjemur nih Berjemur pada bilang kan Untuk mendapatkan Vitamin D ya Iya Sahabat mungkin juga Berapa ada tahu Vitamin D itu Salah satunya Sumber paling tinggi adalah Dari sinar ultraviolet Karena kita di bawah tubuh kita Ini ada benarnya Bahan bakunya Vitamin D Yang tapi Harus diaktifkan Sama Sinar matahari Gitu Tapi Balik lagi tadi Kita yang berbeda ini Kalau ada variasi di genetiknya Biar kita berjemur lama tuh Dia gak bisa nih Enzimnya Merubah Dari bahan baku itu Jadi yang aktif Gak guna ya Gak guna Benar benar Sampai kita item nih ya Gak guna Kalau ternyata itu Gak bisa gitu ya Bet Jadi sebenarnya Berjemur untuk vitamin D Gak semua cocok ya Betul Jadi Kalau kita punya variasi genetik Seperti itu Ya kita mengambil manfaat Berjemurnya Untuk hal yang lain Misalnya Mereleksi Mengaktifkan reseptor Nah tapi gak over ekspektasi tuh Terhadap itu Jadi itu juga bisa kita lihat tuh Dari pemeriksaan Kalau namanya itu adalah Prodia Nutri Genomic Jadi terkait nutrisi dan Olahraga yang cocok Oke oke Olahraga nih Jadi Tadi nutrisi kan salah satunya Ada kopi juga ya Di dalamnya Terus metabolisme nutrisi vitamin Itu diatur juga Vitamin Terus diet kita yang cocok mah Diet yang cocok Mas gan sama Bang Tul Iya Jadi aku masih Tahan dulu nih hasilnya kayak apa Jadi itu cerita dulu Jadi diet yang cocok tuh Mantap nih Tinggi protein Atau Mediterranean Itu gak semua orang cocok Karena ada Diet mayo lah gitu Nah gitu Itu gak semua orang cocok Jadi misalnya Variasi genetiknya Yang punya variasi genetik Untuk bisa Mengelola protein dengan baik Untuk penurunan berat badan Itu gak Gak sama Di setiap orang Jadi Gini Variasi genetik tuh bisa aja Misalnya yang satu makan Sama-sama makan tadi ya Kayak Minum kafein Atau makan protein tinggi Satu Memberi manfaat Satu bisa merugikan Yang satu Gak memberi Apa-apa nih Gak bermanfaat Gak merugikan juga Nah jadi bisa seperti itu Jadi makanannya seperti itu Jadi kalau mau diet protein Atau Mediterranean Lihat dulu profilnya Cocok atau gak Kondisi genetik kita Kondisi genetik kita Dengan diet tersebut Tersebut Iya Tapi memang bener sih ya Kadang kan ada tuh Yang Bener-bener Pengen diet Akhirnya diet mayo Atau diet yang Ya banyak kan Diet keto Diet keto Populer banget Betul Aku Bisa turun nih Tapi ada juga orang lain Yang gak bisa turun Mungkin sahabat perudia juga Teman-teman di rumah juga Ada nih yang ngerasain Seperti itu Ternyata memang Ada kaitannya dengan Genetik tadi ya Yang harus kita lihat Melalui pemeriksaan tadi Nutrisi dan juga Olahraga Bahkan olahraga juga bisa Bisa kita tahu ya Jadi kita lebih cocok Ke olahraga yang Mengandalkan kekuatan Apakah yang mengandalkan Ini Daya tahan Jadi endurance Atau power Gitu Jadi mau pilih apa nih Berenang Endurance Angkat beban Atau angkat beban Tanya dulu DNA nya Berarti gini kak ya Kalau kayak aku nih Pengen ngurusin ya Badan aku kan Mohon maaf Agak sedikit lebar gitu ya Lebih proporsional lah ya Dengan effort yang mungkin Aku harus selama ini Lari Sekian Itu belum tentu ya Ternyata pas waktu hasilnya Aku hanya perlu Untuk renang aja Itu mungkin ya Jadi Mungkin lebih cocok Direnang Dan lebih Lebih cocoknya Mengatur Pola makan mungkin Seperti itu Karena dilihat juga nih Energi balance kita gimana Nah energi balance itu Kayak apa Jadi Kayak Kita nih misalnya Harus mengelola Makan yang kita makan Dengan Apa namanya Gerakan Atau dengan olahraga Yang lebih tinggi kah Atau yang lebih ringan Itu dia udah kebakar Dengan baik gitu Jadi itu makanya Ada orang makan banyak Tapi Nggak gemuk-gemuk Karena dia Metabolisme rate nya itu Lebih cepat Tanpa harus yang Exercise Berlebihan Tadi itu Nama pemeriksaannya Apa sih kak gitu Oke ya Prodia Nutri Genomic Oke Prodia Nutri Genomic Yang bisa untuk Memeriksa Terkait dengan Nutrisi dan juga Olahraga ya Apa yang cocok Berdasarkan profil Genomic Nah itu bagaimana kak Pemeriksaannya Pemeriksaannya Tadi Bang Tul dulu nih Mas Gan Nanya hasilnya ya Oh iya Pasti bingung nih Hasilnya kayak gimana Hasilnya itu kayak buku Buku Jadi Pemeriksaan ini tuh Kayak ibaratnya Manual book Kalau misalnya Bang Tul Mas Gan beli Mobil nih Pasti kan ada manual book tuh Di dashboard Di dashboard Nah disitu kan bilang tuh Jenis Bahan bakarnya apa nih Yang cocok Oktannya berapa Nah betul Oktannya berapa Jadi kita harus beli premium Apa Pertalite Atau Pertamak Atau mungkin Shell Dan lain sebagainya ya Contohnya mungkin seperti itu Terus Apa kapasitas tankinya berapa Gitu kan Olinya yang cocok apa Nah ibaratnya kayak gitu Nih Kita punya manual book nih Gimana kecenderungan kita Metabolismenya tadi Metabolisme kafein Cepat Gitu kan Berarti oh kita Boleh nih Minum kafein Atau kopi sampai Empat cup Karena Resiko ke arah Penyakit kardiofaskularnya Lebih rendah Dibanding yang Slow Oke Terus Cenderung Kekurangan vitamin D Gitu Jadi apa yang harus kita lakukan Sumbernya dari makanan Kan sedikit Berarti mungkin harus Suplementasi Misalnya butuh Jadi gitu Jadi Bisa ditambahkan suplementasi Jadi gak langsung berbondong-bondong semua Beli suplementasi Ya sekarang kan Orang banyak nih Makanya Banyak yang suplement habis tuh Mungkin orang karena gak ngerti ya Jadi mungkin sahabat pro dia Yang gak ngerti Kemudian Beli vitamin Beli vitamin Padahal gak tau ya Tubuh kita tuh Sebetulnya Perlu gak sih gitu kan Cenderungnya itu Di dalam tubuh kita Metabolismenya gimana Kalau metabolismenya kurang Dilihat statusnya kurang Maka perlu dilakukan Penambahan Baik dari pola makan Ataupun Suplementasi nanti Yang bisa dikonsultasikan Gitu Dan itu semua tercatat Dalam manual book Di buku tadi Iya Di netik kita tadi Iya Dan sekali seumur hidup Bang Tung Sekali seumur hidup Iya Itu bisa dijadiin Manual book tuh Gaya hidup sehat Misalnya mudian Pedoman ya Iya pedoman Mas Gan Luar biasa Terus caranya Caranya Pemeriksaannya gampang banget Cukup mengambil darah aja Tanpa puasa juga Tanpa persiapan saat bat Bisa dimana aja Prodia mana aja Bisa dimana saja Cuma ambil darah Pada saat malam Malam-malam nih dengerin kita nih Mungkin ada yang malam-malam nih Dengerin genomi Gitu kan Iya Terus Wah Sepertinya Pagi-paginya langsung ya Iya Aku harus periksa Prodia Nutri Genomics Misalnya gitu kan Terus Pagi-pagi Aduh Belum sarapan Berarti gak perlu Pusing-pusing tuh Langsung saja berangkat ke Prodia terdekat Iya Gitu Atau Ke Prodia Mobile Wah Bisa juga tuh Malam-malam langsung nih ya kan Nonton podcast Dengerin podcast Langsung tuh Pake Prodia Mobile Luar biasa Nah Kalau kita ngomong-ngomong Terkait dengan Pemeriksaan si Prodia Nutri Genomic ini sendiri kak Apakah ini ada Batasan usia Tertentu Yang Diharuskan Melakukan pemeriksaan Atau Enggak gitu ya Iya Balik lagi nih Ini sebagai Satu panduan Gaya hidup ya Jadi memang Sebaiknya sedini mungkin Tapi kembali lagi Kepada anak-anak Masih dalam Itu ya Pengawasan Pokoknya ini tuh penting banget sih Kalau bisa dilakukan sejak dini Lebih tahu lebih awal Lebih bagus prepare Untuk hidup lebih sehat Iya betul Jadi kan sebenarnya Habitnya tuh udah bisa dibangun Misalnya Jadi kita udah gak terlanjur Misalnya kayak Satu lagi kayak variasi genetik Terhadap susu gitu ya Ternyata kita Variasinya kita gak cocok nih susu Jadi nanti kan Kalau kita minum susu Bisa Misalnya Ini ya Diare gitu Atau kembung Nah itu kalau kita udah tahu profilnya Sejadi ini tuh Jadi udah habitnya udah diatur Jadi belum sampai nyari-nyari Kenapa ya setiap minum susu Kok gini-gini gitu Baru di Baru di cut Padahal suka banget tuh Sama susu Kan agak susah Jadi kalau misalnya Sudah tahu Di awal gitu Preventifnya akan lebih baik Oke oke How to better prevent lah ya Banyak ya Banyak buat insights tentang Prodian Nutri Genomics ini Tapi aku mau tanya nih Kasih suka Penting gak sih Untuk Melakukan pemeriksaan Prodian Nutri Genomics ini Kalau Kita udah Menerapkan gaya hidup sehat Gitu Kita makannya Makan yang bagus-bagus kok Gitu Makanannya yang sehat Makanannya yang sehatnya Olahraga juga Bagus Gitu kan Bugar Penting gak sih Nah ini penting banget nih Sahabat Sekarang kita lihat dulu nih Definisi gaya hidup sehatnya tuh Bener gak Apa sih Gitu Bang Tul Gaya hidup sehat Aku misalnya Iya Misalnya Itu tadi Kalau menurutku gaya hidup sehat itu Makan secukupnya Aku biasanya gitu tuh Makan yang sehat Makannya tentunya sehat Mengurangi goreng-gorengan Boleh lah Makan goreng-gorengan Tapi Masa banyak-banyak Misalnya gitu Iya Oke Kayak gitu sih menurut aku Ngurangi garam Minum air putih yang banyak Minum air putih banyak Itu standar aja ya Iya Tapi kan kita kan berbeda-beda tuh Nah itu ibaratnya juga Kayak tadi tuh Kita harus punya panduan Yang jelas Untuk memang Gaya hidup kita ini Emang tepat gak sih Terukur apa gak Karena kan segala sesuatu Yang kita lakukan Sebaiknya itu Memang sudah jelas Kalau enggak nih Kayak istilahnya Coba-coba Coba-coba aja nih Ya udahlah Aku kurangin ini Bisa gak ya Kurangin gorengan gitu Padahal tuh sebenarnya Gak semua orang harus Seketat itu Mengurangi lemak Misalnya Jadi itu tadi Kalau misalnya Ada yang diet keto kan Ada yang cocok Ada yang gak cocok Itu Nah itu Kalau misalnya kita gak pakein Prodian Nutrigenomik nih Coba aja lah Eh dicoba Gagal Ganti lagi Iya Lagi-lagi Kalau kata Kak Siska kemarin tuh Oh iya Trial and error Jadi Trial and error Jadi ini kan juga Satu kali seumur hidup nih Investasi Jadi nanti kita bisa Kulik lagi nih Sahabat Misalnya kita udah melakukan Pola gaya hidup Sehat Berdasarkan profil Nutrigenomik kita ya Terus Nanti kita bisa Kulik lagi nih Oh iya Ini bagian yang mana lagi Gitu Olahraga Jadi ini investasi banget Sekali seumur hidup Ada panduannya jelas Gitu Jadi gak coba-coba Atau Trial and error Tadi Ini menarik banget Pemeriksaan Prodian Nutrigenomik Menarik tentunya Sangat-sangat menarik Lagi-lagi Satu hal lagi Yang aku penasaran Tentang Prodian Nutrigenomik Bisa dilaksanain Dimana Pemeriksaan Prodian Nutrigenomik Ini Pasti kan gini ya Pasti sahabat juga mikir nih Pasti ini Kalau pemeriksaan canggih-canggih Pasti di kota besar aja Gitu kan Bisa gak sih Saya di perifer Selama ada Prodian Bisa Dimana pun Prodian berada Disitu bisa periksa Betul gak? Luar biasa Pengambilan darahnya juga Simple gitu ya Terus kemudian Tidak perlu puasa Dan yang pasti Paling penting Lagi-lagi nih Diingetin Tenang aja Keamanan data Rahasianya Prodian Dijamin Sudah punya ISO Sudah terjamin Kerahasian Data genetik kita Betul Luar biasa Nah Ini juga untuk Sobat Prodia Sahabat Prodia Yang pengen Lebih tahu Lebih jelas Tentang informasi Mengenai Prodian Nutrigenomik Bisa langsung Kunjungi website Di www.prodia.co.id Kemudian Bisa juga lewat Instagram Prodia Atau sosial media Prodia lainnya Kalau di Instagram Dimana At Prodia underscore Nah Kemudian juga bisa Melalui Tania Atau chat ngobrol nih ya Dengan Tania Di Line Facebook Messenger Ataupun di Telegram Betul Dan tentunya Bisa juga Menghubungi Kontakt center Atau kontak Prodia Di Seribu Lima Ratus Delapan Tiga Puluh Luar biasa Luar biasa Makin inget nih Sahabat Prodia Untuk Telepon Seribu Lima Ratus Delapan Tiga Untuk tanya banyak hal Tentang Pemeriksaan Pemeriksaan yang tadi Iya Informasi-informasi Terkait kesehatan Yang terkini pun Bisa Ya kan Nah tadi Udah banyak banget nih Betul Kak Siska menjelaskan Tentang Prodia Nutrigenomik Dan fungsinya Manfaatnya Serta apa yang harus Kita lakukan gitu kan Jadi kita menjadi Sebuah panduan kita gitu Betul Nah Kalau Bang Tul sendiri Dari tadi Informasi-informasi ini Apa yang didapatkan Bang Yang aku dapet nih Salah satunya adalah Yang tadi Pandanganku tadi kan Kalau Orang Anggap Salah satunya aku Kalau gue hidup sehat itu Cukup dengan Olahraga yang cukup Makan yang cukup Pokoknya semuanya serba cukup Tidak berlebih Gitu Minum air putih Juga yang cukup Intinya template ya Template-template Bang gitu kan Kehidupannya kita template Padahal Tadi setelah kita dapat Banyak insights Gak semua Cara-cara kita tadi itu Cocok buat semua orang Yes Betul banget Gak cocok ya Setiap orang punya Perbedaan nih Punya Gaya hidup sehat Versinya sendiri-sendiri gitu Dan pemeriksaan Prodia Nutrigenomics ini Menunjukkan Hasil Apa ya Gaya hidup sehat Versi kita Yang versi Ya aku versi aku gitu Versi masgan Versi masgan Betul sekali Cocok Ya benar Seperti itu Dan Ini juga menjadi Pilihan buat sahabat Prodia Menjadi panduan Gaya hidup sehat Karena Menua itu Pasti Tetapi Menua dengan sehat Itu pilihan Jadi pilihannya gini Apakah kita mau tua dengan sehat Betul Atau kita tua Dengan sakit-sakitan Betul gak kak? Betul Betul Dan juga Sahabat Prodia dan juga Pendengar Prodia Podcast Bisa Melakukan penulisan Prodia Nutrigenomics ini Di seluruh Cabang Prodia ya Karena Tidak perlu puasa tadi Pokoknya Kapanpun Dimanapun Dimanapun Dan juga ini Bang Tul Iya Bisa juga melalui Prodia Mobile Betul Betul Pesan aja Rebahan Atau Lagi-lagi aku ingatkan nih Sambil olahraga Iya sambil olahraga Terus sambil denger Olahraga sambil denger kan Dengerin podcast ini Asal jangan olahraganya lah Ini ya Apa namanya Sepedaan Nanti ketabrak Iya Jangan ya Mungkin sambil lari Running-running beauty Lari-lari cantik Terus dapet informasi ini Oh Sepertinya aku harus periksa Prodia Nutri Genomics Ingat Prodia Mobile Langsung Buka Prodia Mobile Always in your hand Just one click Iya Oke Ini kita kayaknya udah seru banget nih Ngobrol dengan Kak Siska Yang udah memberikan informasi yang sangat banyak Buat seluruh sahabat Prodia di rumah Maupun yang ada dimanapun Sahabat Prodia berada Kita mengucapkan terima kasih Sama-sama Banget Terima kasih Berterima kasih Sekali call loh tadi Langsung datang Ilmu Memang Luar biasa Ilmu kekinian langsung bisa loh Thank you banget Thank you banget Terima kasih Thank you banget Buat good insights yang hari ini Dan juga nantikan Episode Prodia Podcast berikutnya Dengan informasi Kesehatan yang Tentunya Lebih menarik Seperti itu Dan jangan lupa follow Instagram Prodia At Prodia Underscores Lab Disana juga bisa dapat informasi Berbagai macam informasi kesehatan Dan juga informasi Tentang episode-episode Prodia Podcast berikutnya Seperti itu Bisa juga Kalau mau nyampaikan saran Masukkan Ke kita Atau bahkan nih Inspirasi-inspirasi apa saja Yang ingin dikupas Dengan kita Bisa nih Sampaikan saja DM aja DM aja disitu Oke Terima kasih Buat Seluruh Sahabat Prodia Yang sudah mendengarkan Kita akan kembali di Prodia Podcast Well 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 Wellness Lifestyle Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax